Tersangka Tindak Pidana Korupsi Timah Tamron Tamsil dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kajari Jaksel, Haryoko Ari Prabowo memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Tanjung Barat, Selasa, 4 Juni 2024. Kejaksaan Agung menyerahkan dua tersangka dan barang bukti lainnya terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan, IUP, di PT Timah TBK tahun 2015 sampai dengan 2022. Kasus ini iawali dengan Tamron alias Aon, TN, dan satu tersangka lainnya adalah Ahmad Albani, AA, selaku menir operasional tambang CVVIP. Terima kasih telah menonton!